mengapa kita tidak bisa minum air laut meski dalam keadaan darurat sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal, dan ilmu-ilmu liainya jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih air sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia tapi lebih dari 96% air di planet ini adalah air laut yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia mengapa demikian? air laut mengandung terlalu banyak garam yang sulit untuk dikelola ginjal kita mengkonsumsi air atau makanan yang kaya akan garam bisa memperlambat fungsi ginjal akibatnya ginjal harus bekerja ekstra dan puncaknya bisa menyebabkan kematian apa yang terjadi ketika kamu minum air asin adalah kamu menelan banyak garam yang perlu dibersihkan air laut mengandung garam 3 kali lipat dari kadar garam yang ada pada darah manusia berarti jika kamu ingin mengkonsumsi secanggir air asin maka kamu harus minum setidaknya volume air yang sama agar ginjal kamu membuang semua garam tersebut beberapa hewan bisa minum air laut mengapa manusia tidak bisa? beberapa hewan di ekosistem laut memiliki kemampuan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk minum air laut dengan aman burung laut seperti elang laut, camar, dan pinguin yang mungkin menghabiskan waktu berminggu-minggu di laut terbuka tanpa air tawar memiliki kelenjar garam khusus untuk menyaring dan membersihkan kelebihan garam dari air yang tertelan sebelum menyentuh perut mereka mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut juga telah mengembangkan adaptasi terhadap kehidupan di lingkungan dimana air tawar langka dan tidak ada sama sekali mamalia laut telah mengadaptasi enzim khusus dan struktur seluler yang memungkinkan mereka membersihkan kelebihan garam dari sistem mereka sejarah manusia dan hewan darat tidak bisa minum air laut mari kita tarik ke ratusan juta tahun yang lalu saat hewan purba mulai keluar dari laut dan beradaptasi dengan kehidupan di darat mereka menjauh dari habitat pesisir dimana terdapat banyak air laut banyak spesies yang akhirnya mengundi ekosistem pedalaman yang memiliki banyak air tawar di danau atau sungai hal ini membentuk adaptasi biologis untuk meminum air yang tidak asin sebagian besar renek moyang kita tidak terkena air asin baik itu hewan pada umumnya, primata, atau insektifora jadi seleksi alam mengasah pengolahan air yang tidak asin dan fisiologi kita menjadi sangat baik sehingga kita bertemu dengan air asin akan menjadi sangat berbahaya dan merusak selamat menikmati